Pemirsa aksi unjuk rasa dilakukan warga dari 4 kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Mereka protes kepada pemerintah lantaran akses jalan yang rusak, tidak kunjung, diperbaiki pihak terkait. Keributan terjadi saat warga 4 kecamatan berusaha memblokir jalan pintu masuk keluar tol kisaran 50 di desa Serengas, Asahan, Sumatera Utara. Polisi yang menjaga aksi unjuk rasa terlibat perdebatan karena ratusan massa terus mencoba merangsak ingin memblokir jalan. Beruntung amarah warga berhasil diredam dan massa berorasi dengan menutup sebagian jalan. Pemblokiran jalan ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak penghubung 4 kecamatan. Warga menuntut janji pemerintah kabupaten dan provinsi yang akan membangun jalan tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa jalan kami tidak dibangun? Apa sebabnya? Kalau mau dibangun kapan pelaksanaannya? Kalau tidak dibangun apa sebabnya? Kami cuma ingin mendengarkan itu dan kami pastikan kami tidak akan bubar sebelum Bapak Mulyono turun menjumpai kami. Dan saya meminta sebagai koordinator lapangan kepada Bapak Kapol Res Asahan, Bapak Kapolda Sumatera Utara dengan segala pangkat dan jabatan yang Bapak miliki. Tolong Pak, panggil PUPR Provinsi yang bernama Mulyono. Warga berjanji akan melakukan aksi menginap jika tidak ada perwakilan pemerintah kabupaten atau provinsi terkait kapan jalan rusak tersebut akan diperbaiki. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, Ainews melaporkan. Asap hitam pekat memembung tinggi dari kapal yang terbakar di perairan Sambilangan, Kecematan Socah, Kepaten Pangkalan, Jawa Timur. Bebaran api dengan cepat menganguskan seluruh bagian kapal yang terbuat dari kayu. Melihat api membesar, nelayan dibantu warga berupaya menyelamatkan 17 anak buah kapal yang sempat terjun ke laut menyelamatkan diri dari keubaran api. Menurut ABK, mereka berangkat dari Kalianak, Surabaya, menuju pelabuhan umum PLTU Gresik. Saat hendak kembali berlayar menuju Surabaya, salah satu ABK mengisi bahan bakar dalam kondisi mesin kapal masih hidup. Perjikan api yang memenyambar tabung stok bahan bakar membuat api membesar dan melodoskan muatan dan badan kapal. Akibat kebakaran ini, 17 ABK mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke buskesmas Socah. Tim Liputan iNews, Maborka.